Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Septyanisa Azhahra dari Institut Teknologi KLM kali ini akan memaparkan mengenai uji performa kompor induksi dan kompor gas terhadap pemakaian energi dan aspek ekonomisnya Dasar pertimbangan penggunaan kompor induksi dibandingkan dengan kompor gas yang pertama mengenai pendapat Menteri SDN periode 2016-2019 Bapak Ignasi Esjonan yang berharap agar pemerintah menaikkan konsumsi listrik per kapita di tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang yang sebelumnya pada tahun 2018 ini mencapai sekitar 1.050 KWH per kapita nah diharapkan untuk tahun-tahun ke depannya di tahun 2019 dapat ditingkatkan konsumsi listrik per kapita nasional menjadi 1.200 KWH dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya kemudian Kementerian SDE menghimbau kepada PT PLN Persero untuk mempromosikan penggunaan kompor induksi kepada pelanggan baru dan pelanggan yang ingin mengkonsumsi daya listrik yang lebih tinggi upaya pemerintah ini dalam mentransformasikan penggunaan kompor gas dan kompor induksi bertujuan untuk menghemat biaya yang cukup signifikan karena biaya penggunaan kompor induksi diperkirakan akan lebih murah 50-60% dari penggunaan kompor gas ini kemudian Bapak Joko Siswanto juga mengatakan bahwa strategi pemerintah pada kebijakan energi jangka panjang dalam ketahanan energi nasional menyebutkan akan mengurangi bahkan akan menghilangkan impor energi khususnya di energi minyak dan LPG kemudian perbandingan penggunaan kompor induksi perbandingan antara kompor gas dan kompor induksi sendiri kompor induksi merupakan kompor yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energi panasnya kompor ini memanfaatkan teknologi induksi elektromagnetik dan panas yang dihasilkan dapat disalurkan pada benda-benda yang bahannya terbuat dari bahan ferromagnetik nah jadi nanti dalam penggunaan kompor induksi ini tidak bisa kita menggunakan peralatan-peralatan seperti panci atau teflon yang bahannya tidak terbuat dari bahan ferromagnetik karena nanti panas yang disalurkan dari kompor induksinya tidak akan tersalurkan ke benda-benda selain benda yang berbahan ferromagnetik tersebut kemudian untuk kompor gas sendiri kompor ini merupakan kompor yang menggunakan liquid petroleum gas atau LPG sebagai bahan bakar yang digunakan nah kompor gas sendiri itu sudah sangat umum berada di masyarakat pertama karena memang harga dari kompornya sendiri relatif terjangkau dibandingkan dengan kompor induksi kemudian untuk gasnya sendiri saat ini pemerintah masih memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga bahan bakar dari penggunaan kompor gas ini atau LPG ini masih sangat terjangkau bagi masyarakat kemudian untuk metode penelitian yang kami lakukan kami melakukan pengujian pengujian antara kompor induksi dengan kompor gas yang pertama kami melakukan uji performa untuk kompor induksi dengan spesifikasinya adalah jenis kompor induksi yang kami gunakan itu kompor induksi 2 tungku kemudian daya maksimum kompornya antara tungku yang satu dengan tungku yang lainnya berbeda untuk tungku yang pertama itu maksimum daya yang dapat digunakan besarnya sampai 1600 watt kemudian untuk tungku yang kedua itu maksimum dayanya bisa mencapai 1300 watt kemudian daya listrik rumah tangga ini daya listrik rumah tangga ini adalah daya listrik yang dipakai oleh rumah tangga yang kita gunakan dalam penelitian ini itu daya listriknya adalah sebesar 1300 VA kemudian untuk tarif dasar listrik rumah tangga yang kapasitas dayanya 1300 VA itu untuk rupiah per KWH-nya besarnya 1467,28 rupiah per KWH nah daya maksimum yang digunakan pada kompor induksi ini kita menggunakan daya sebesar 1000 watt kenapa 1000 watt? karena daya listrik rumah tangganya tadi kita pakai daya listrik rumah tangganya sebesar 1300 VA jadi kalau kita menggunakan daya maksimumnya sebesar 1600 itu tidak akan sanggup untuk menyuplai kompor induksinya tadi dan untuk kenapa tidak memakai 1300 padahal daya listrik rumah tangganya sendiri tadi 1300 VA ini dikarenakan kita mempertimbangkan ada peralatan-peralatan listrik lainnya yang membutuhkan daya listrik sehingga tidak kita maksimalkan sampai ke 1300 watt maka kita gunakan daya maksimum untuk kompor induksinya sebesar 1000 watt nah untuk pengukuran yang dilakukan pada pengujian kompor induksi ini kita mengukur kuat arusnya kemudian mengukur tegangan mengukur kos pi dan kita mengukur waktu yang diperlukan untuk memasak dengan menggunakan kompor induksi ini untuk yang kedua kami melakukan pengujian terhadap performa kompor gas untuk kompor gas yang dipakai kami juga memakai kompor gas 2 tungku agar sama pembandingnya kemudian masa tabung gas sebelum digunakan itu 5,5 kg jadi kita ukur dulu masa tabung gas sebelum digunakan karena nantinya kita akan mengukur berapa besarnya pemakaian gas dengan cara menimbang untuk tahu masa tabung gas yang telah digunakan setelah pemakaian setiap minggunya nah untuk kandungan atau komposisi gasnya sendiri gas ini terdiri dari 30% propana dan 70% butana untuk harga gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah itu berkisar seharga 16.000 rupiah per 3 kg kemudian pengukuran apa yang kami lakukan pada uji performa kompor gas ini adalah mengukur masa tabung gas sebelum dan sesudah pemakaian setiap minggunya kami melakukan pengukuran setiap minggunya sekali dan kita lakukan selama 4 minggu kemudian kita mengukur juga waktu pemakaian kompor gasnya tiap minggunya rata-rata waktunya berapa lama apa hasil yang akan dicapai dari uji performa kompor gas dan kompor induksi ini kami akan menghitung seberapa besar pemakaian energi yang digunakan oleh pemakaian kompor induksi dan kompor gas apakah pemakaian energi oleh kompor induksi akan jauh lebih murah dibandingkan dengan kompor gas atau sebaliknya dan kemudian dari hasil penggunaan energi atau pemakaian energi yang kita dapat dari penggunaan kompor gas dan kompor induksi tadi maka kita akan tahu berapakah biaya yang digunakan dalam pemakaian kompor gas dan kompor induksi tersebut pertama ini adalah tabel hasil pengujian kompor induksi dengan daya yang kita pakai tadi adalah sebesar seribu watt untuk pengukuran kita mengambil pengujiannya selama 4 kali kemudian diukur tegangan watt arusnya dalam ampere koswi kemudian waktu pemakaian penggunaan kompor induksinya dan setelah kita ukur ini kita hitung daya yang terpakai untuk penggunaan kompor induksi ini seberapa besar nah setelah 4 kali pengukuran kita rata-ratakan per hari untuk tegangan yang digunakan dalam pemakaian kompor induksinya per harinya itu adalah 220,75 volt kemudian kuat arusnya sebesar 3,955 ampere koswi nya 0,90 atau faktor dayanya kemudian waktu pemakaian rata-rata per harinya itu 7,5 menit dan daya pemakaian daya rata-rata per harinya itu adalah 785,76 watt nah untuk mengetahui berapa besarnya waktu yang digunakan pada pemakaian kompor induksi selama 4 minggu kita kalikan waktu pemakaian rata-rata per harinya dalam menit tadi 7,5 menit kita kalikan 28 hari seperti itu karena selama 4 minggu itu ada 28 hari kemudian didapat waktu penggunaan kompor induksi selama 4 minggu tadi adalah 3,5 jam atau 210 menit kemudian untuk mengetahui besarnya pemakaian energi listrik kita menggunakan rumus energi yaitu V kali I kali cos V dikalikan dengan waktu pemakaiannya tinggal kita kalikan yang didapat untuk pemakaian energi listrik pada penggunaan kompor induksinya selama 4 minggu itu adalah 2,75 0159 kWh atau bisa kita konversikan ke dalam kilojoule sebesar 9900 koma 571 kilojoule kemudian setelah kita tahu berapa besarnya pemakaian energi listrik tadi kita dapat menghitung biayanya biaya pemakaian yang digunakan pada penggunaan kompor induksi ini selama 4 minggu berapa besarnya biaya tersebut adalah jumlah energi listrik yang terpakai dikalikan dengan tarif listrik rumah tangga yang berkapasitas 1300 VA untuk tarif listriknya sendiri itu besarnya adalah 1467,28 rupiah per kWh kita kalikan dengan jumlah pemakaian energi tadi yang dalam satuan kWh maka didapatkan pemakaian biaya listrik pada penggunaan kompor induksi ini selama 4 minggu besarnya adalah 4048,45 rupiah rupiah pengujian yang kedua yaitu pengujian performa pada kontor gas kita hitung kita lakukan pengukuran sebanyak 4 kali di tiap minggunya untuk masa tabung gas LPG yang sebelum digunakan itu besarnya adalah 5,5 kilogram kemudian sampai di minggu terakhir di minggu keempat pengujian atau pengukurannya itu didapatkan masa tabung gas atau masa akhir tabung gas sebesar 5,05 kilogram untuk waktu pemakaian rata-rata perharinya adalah dapat dilihat di tabel sebagai berikut kemudian untuk masa gas yang terpakai selama 4 minggu kita kurangi dari masa tabung gas awal di minggu pertama itu sebesar 5,5 kilogram dikurangi dengan masa tabung gas setelah pemakaian 4 minggu yaitu 5,05 kilogram sehingga didapatkan masa gas yang terpakai selama 4 minggu adalah 0,45 kilogram nah untuk menentukan berapa besarnya energi yang dipakai selama penggunaan kompor gas ini kita harus menghitung dulu berapakah masa dari propana dan butana karena masa gas yang terpakai ini adalah masa total yang di dalam gasnya tersebut terdiri dari 30% propana dan 70% butana sehingga masa gas propananya adalah 30% dari masa gas yang terpakai 0,45 kilogram tadi dikalikan dengan 30% sehingga kita mengetahui berapa besarnya masa gas propana kemudian untuk masa gas butananya adalah 70% dikalikan dengan 0,45 kilogram tadi kemudian untuk energi panas dari butananya dan propana sendiri itu kita kalikan lagi dengan heating value dari propana dan butana untuk propana kita kalikan antara masa gas terpakai dikalikan dengan heating value nya untuk propana itu sebesar 50.350 kilojoule per kilogram dan untuk heating value butana itu sebesar 49.500 kilojoule per kilogram sehingga didapatkan energi total atau pemakaian energi oleh penggunaan kompor gas tadi itu merupakan penjumlahan antara energi pemakaian energi dari propana ditambah dengan butana yang didapat sebesar 225.389,75 kilojoule ini adalah pemakaian energi yang digunakan pada penggunaan kompor gas selama 4 minggu kemudian untuk besarnya pemakaian biaya pada penggunaan kompor gas selama 4 minggu ini kita lihat bahwa harga gas LPG 3 kilogram yang disubsidi oleh pemerintah adalah sebesar Rp16.000 per 3 kilogram maka per 1 kilogram itu sekitar Rp5.333,333 kita kalikan untuk biaya pemakaian kompor gas selama 4 minggu tadi adalah sebesar 0,45 kilogram dikalikan dengan harga gas LPG per 1 kilogram nya sehingga didapat biaya pemakaian kompor gas selama 4 minggu itu sekitar Rp2.400 rupiah kemudian jika kita bandingkan dengan harga gas LPG 12 kilogram itu seharga Rp150.000 per 12 kilogram sehingga bisa kita bagi 12 kilo harga per kilogram gas LPG untuk tarif non-subsidi itu besarnya adalah Rp12.500 per kilogram untuk biaya pemakaian kompor gas jika kita menggunakan gas LPG 12 kilogram yang tarifnya non-subsidi itu mencapai harganya sebesar Rp5.000 untuk pemakaian selama 4 minggu ini merupakan hasil perbandingan pemakaian energi dan pemakaian biaya pada kompor induksi dan kompor gas selama 4 minggu pemakaiannya dapat dilihat bahwa pemakaian energi pada kompor induksi sangat jauh lebih hemat energi dibandingkan dengan penggunaan kompor gas yang besarnya sebesar Rp225.389,75 kilojoule namun untuk pemakaian biayanya sendiri untuk kompor induksi jika dibandingkan dengan tarif subsidi kompor gas 3 kilogram maka harganya memang relatif lebih mahal karena memang untuk daya listrik 1300 VA itu tarif dasar listriknya tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak bisa kita bandingkan dengan harga kompor gas dengan tarif gas LPG yang bersubsidi namun jika dibandingkan dengan gas LPG yang tarif non-subsidi pemakaian biaya dari kompor induksi ini relatif lebih murah dibandingkan dengan pemakaian kompor gas jika pemakaian gas LPG menggunakan tabung gas yang dengan tarif non-subsidi pemaparan saya mengenai hasil penelitian uji kompor induksi dan kompor gas terhadap pemakaian energi dan aspek ekonomisnya telah selesai saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah membantu penelitian ini sehingga berjalan dengan baik kepada Bu Hastuti Aziz kemudian Pak Mayhart Torsna Bangkit kepada Pak Insinyur Pak Wenari dan teman-teman mahasiswa yang telah membantu jalannya penelitian ini ada mahasiswa dari S1 Teknik Elektro MEK Septiyadi dan Muhammad Fajar Agung Pratama tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak laboratorium Bengkel Elektro yang telah memfasilitasi penelitian ini dan Institut Teknologi PLN selaku tempat saya bernahum terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh